Terima kasih Di warung tersebut terdapat berbagai bahan pokok mulai dari beras, sayuran, lauk pauk hingga bumbu dapur. Bahan pokok yang disediakan merupakan sumbangan dari warga yang berkecukupan untuk membantu warga lainnya yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas. Buka setiap hari warung sembako gratis tersebut mulai didirikan sejak awal bulan Ramadan tahun lalu. Tujuannya agar tidak ada satupun warga yang kekurangan apalagi hingga mengalami kelaparan dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Menurut ketua RW setempat, 30 persen warganya saat ini dalam kondisi kekurangan lantaran kebanyakan dari mereka merupakan pedagang yang biasa berjualan di sejumlah sekolah. Tak bisa berjualan di tengah pembatasan sosial, membuat kondisi ekonomi mereka pun memburuk lantaran tak berpenghasilan. Sayur, basi keterbatasan kegiatan ini mereka sebagian besar di rumah gitu. Masalahnya kan punya keluarga, nah kita peduli terhadap lingkungan. Ya paling tidak kita menggerakkan warga-warga yang kurang mampu. Eh warga-warga yang mampu ini kita hubungi kemudian kita alhamdulillah responnya bagus. Dan ini sejak bulan Ramadan kita disediakan. Warga pun menyambut baik adanya warung tersebut, terlebih warga yang dalam kondisi kesulitan di tengah pandemi. Ya sangat membantu, tiap hari juga gak apa-apa ya, disarankan. Harapannya tiap hari ya? Ya, ya. Gimana sering ngambil sini? Enggak, baru ya. Apa aja ya? Saunya baru kabar. Mereka pun bersyukur lantaran masih ada warga lainnya yang peduli dan mau membantu antar sesama. Rencananya warung sembako gratis tersebut akan terus dibuka hingga pandemi berakhir dan kondisi normal kembali. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!